Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat beriman Semoga rahmat dan keberkahannya selalu terlimpah kepada kalian Kita semua tahu bahwa bendera Indonesia saat ini bisa berkibar dengan elegan bukan berarti tanpa ada sejarahnya Para leluhur pahlawan kita lah yang berjuang mati-matian demi kemerdekaan Indonesia ini Sehingga saat ini kita bisa hidup nyaman dan tentram serta mudah untuk beribadah tanpa ada peperangan dan rasa takut Di antara leluhur kita mungkin ada yang disiksa dengan kejam Ada yang diperbudak dan berbagai macam siksaan lainnya ketika melawan penjajah Di balik rasa sakit dan penderitaan nenek moyang kita melawan para penjajah ini Pada akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan berupa kemerdekaan kepada kita Sehingga bendera merah putih bisa berkibar hingga sampai saat ini Maka sungguh benarlah jika insinyur Soekarno berkata Jangan sekali-kali kalian meninggalkan sejarah Atau yang dikenal dengan jas merah Kalimat ini bermakna janganlah kalian melupakan sejarah Namun saat ini jiwa peduli dan simpati kita terhadap sejarah sangat memprihatinkan Maka dari itu kami paparkan sebuah kisah menarik dari sahabat Rasulullah SAW Yang mungkin bisa menjadi contoh bagi kita untuk tidak melupakan pejuang para pahlawan Indonesia dan para pahlawan Islam Maka simak terus video ini sampai akhir hanya di channel Lensa Aswaja Di kalangan Bani Abdi Manaf ada 5 orang yang sangat mirip dengan Rasulullah SAW Sehingga seringkali orang salah menerka Mereka itu adalah Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muttalib Sepupu sekaligus saudara sesusuan beliau Kutsam Ibn Abbas bin Abdul Muttalib Sepupun Nabi Said bin Ubaid bin Abdiyazin bin Hasim Ja'far bin Abu Talib Saudara Ali bin Abu Talib Dan Hasan bin Ali bin Abu Talib Yaitu cucunya Rasulullah SAW Dan Sayyidina Ja'far bin Abi Talib adalah orang yang paling mirip dengan Nabi SAW Di antara mereka berlima Ja'far dan istrinya yaitu Asma' binti Umais Bergabung dalam barisan kaum muslimin sejak dari awal Keduanya menyatakan Islam di hadapan Sayyidina Abu Bakar Asyid Sebelum Rasulullah SAW masuk ke rumah Al-Atom Pasangan suami istri Bani Hashim yang muda belia ini Tidak lebut pula dari penyiksaan kaum kafir Quraish Sebagaimana yang diderita kaum muslimin yang pertama-tama masuk Islam Namun mereka bersabar menerima segala cobaan yang menimpanya Namun yang merisakan mereka berdua adalah Kaum Quraish membatasi gerakannya untuk menegakkan syiar Islam Dan melarangnya untuk merasakan kenikmatan ibadah Maka Sayyidina Ja'far bin Abi Talib beserta istrinya Memohon izin kepada Rasulullah SAW Untuk hijrah ke Habasyah bersama-sama dengan para sahabat lainnya Dan Rasulullah pun mengizinkannya Sayyidina Ja'far bin Abi Talib pun menjadi pemimpin kaum muslimin yang berangkat ke Habasyah Mereka merasa lega bahwa Raja Habasyah atau Najasyi adalah orang yang adil dan soleh Di Habasyah, kaum muslimin dapat menikmati kemanisan agama yang mereka anut Bebas dari rasa cemas dan ketakutan yang mengganggu dan yang menyebabkan mereka hijrah Sayyidina Ja'far bin Abi Talib beserta istrinya tinggal dengan aman dan tenang Dalam perlindungan Raja Najasyi yang ramah-tama itu selama 10 tahun Dan pada tahun ke-7 Hijriah, kedua suami istri itu meninggalkan Habasyah dan hijrah ke Yastrib Madinah Kebetulan Rasulullah SAW baru saja pulang dari Khaibar Beliau sangat gembira bertemu dengan Ja'far bin Abi Talib Sehingga karena kegembiraannya itu beliau berkata Aku tidak tahu mana yang menyebabkan aku gembira Apakah karena kemenangan di Khaibar atau karena kedatangan Ja'far Begitu pula kaum muslimin umumnya, terlebih yang fakir miskin Mereka juga bergembira dengan kedatangan Sayyidina Ja'far bin Abi Talib Ia adalah sosok yang sangat penyantun dan banyak membela golongan dua fa Sehingga digelari dengan Abil Masakin Yaitu bapaknya orang-orang miskin Al-Imam Abu Hurairah R.A. pernah bercerita tentang Sayyidina Ja'far bin Abi Talib Orang yang paling baik kepada kami atau golongan orang-orang miskin Ialah Ja'far bin Abu Talib Dia sering mengajak kami makan di rumahnya Lalu kami makan apa yang ada Bila makanannya sudah habis, diberikannya kepada kami pancinya Lalu kami habiskan sampai dengan kerak-keraknya Belum begitu lama Sayyidina Ja'far tinggal di Madinah Pada awal tahun ke-8 Hijriah Rasulullah SAW pun menyiapkan pasukan tentara Untuk memerangi tentara Romawi di Muqtah Beliau mengangkat Zaid bin Harica menjadi komandan pasukannya Rasulullah SAW pun berpesan Jika Zaid tewas atau cederah, komandan digantikan oleh Ja'far bin Abi Talib Seandainya Ja'far tewas atau cederah pula Maka dia digantikan oleh Abdullah bin Rawah Dan apabila Abdullah bin Rawah cederah atau gugur pula Handaklah kaum muslimin memilih pemimpin atau komandan di antara mereka Setelah pasukan sampai di Muqtah Yaitu sebuah kota dekat Syam dalam wilayah Jordania Mereka mendapati tentara Romawi telah siap menyambut Dengan kekuatan 100.000 pasukan inti yang terlatih Berpengalaman dan membawa persenjataan lengkap Pasukan mereka juga terdiri dari 100.000 milisi Nasroni Arab Dari kabilah-kabilah Lahom, Judjam, Kudo'ah dan lain-lain Sementara tentara kaum muslimin yang dipimpin oleh Sayyidina Zaid bin Harisah Hanya berkekuatan 3.000 tentara saja Begitu kedua pasukan yang tidak seimbang itu berhadap-hadapan Pertempuran segera berkobar dengan hebatnya Sayyidina Zaid bin Harisah pun gugur sebagai sahid Ketika dia dan tentaranya sedang maju menyerbu ke tengah-tengah musuh Ketika melihat Sayyidina Zaid bin Haris jatuh Sayyidina Zaid bin Abi Talib pun segera melampat dari punggung kudanya Kemudian secepat kilat disambarnya bendera komando Rasulullah SAW dari tangan Zaid bin Haris Lalu diacungkan tinggi-tinggi sebagai tanda pimpinan kini beralih kepadanya Kemudian Sayyidina Zaid bin Harisah Jafar bin Abi Talib maju ke tengah-tengah barisan musuh Sambil mengibaskan pedang ke kiri dan ke kanannya Memukul rubuh setiap musuh yang mendekat kepadanya Akhirnya musuh dapat mengepung dan mengeroyok dirinya Sayyidina Zaid bin Harisah berputar-putar mengayunkan pedang di tengah-tengah musuh yang mengepungnya Dia mengamuk menyerang musuh ke kanan dan ke kiri dengan hebat Namun karena banyaknya musuh yang dihadapi Beliau pun kewalahan hingga tangan kanannya terkena sabetan pedang musuh hingga terputus Maka dipegangnya bendera komando itu dengan tangan kirinya Namun tangan kirinya pun putus pula terkena sabetan pedang musuh Dia tidak gentar dan tidak putus asa Kemudian dipuluknya bendera komando ke dadanya dengan kedua lengan yang tersisa Namun belum berapa lama kemudian kedua lengan yang tinggal sepertiga saja Dibuntungkan oleh musuhnya Dan akhirnya Sayyidina Ja'far pun mati Syahid menyusul Sayyidina Ja'id bin Haris Dan kemudian secepat kilat Sayyidina Abdullah bin Roha Merebut bendera komando dari Sayyidina Ja'far bin Abi Talib Pemimpin kini berada di tengah Abdullah bin Roha Sehingga akhirnya dia gugur pula sebagai Syahid Menyusul kedua sahabat yang telah Syahid lebih dahulu Dikatakan bahwa Sayyidina Ja'far bin Abi Talib mati Syahid Dengan mempertahankan bendera perang umat Islam yang diamanakan oleh Rasulullah kepadanya Dengan 70 luka tusuk beserta sabetan pedang di bagian depan tubuhnya Dan dalam rewat lain dikatakan sebanyak 90 luka di bagian depan tubuhnya Dan bukan di bagian belakangnya Ini menandakan bahwa Sayyidina Ja'far bin Abi Talib Tidak mundur sedikit pun untuk lari dari serangan musuh saat berperang Dan demi mempertahankan betapa pentingnya bendera umat Islam ini dibentangkan Rasulullah SAW berdoa sambil meneteskan air matanya Ya Allah gantilah Ja'far bagi anak-anaknya Ya Allah gantilah Ja'far bagi istrinya Kemudian beliau bersabda Aku melihat sungguh Ja'far berada di surga Dia mempunyai dua sayap berlumuran darah dan bertanda di kakinya Sahabat beriman yang insya Allah dirahmati Allah SWT Dari kisah haru ini terdapat hikmah yang sangat besar untuk dijadikan contoh oleh kita Sebagai umat Rasulullah SAW yang tinggal di negeri Indonesia Yang mana Indonesia adalah suatu negeri berumat Islam terbesar di dunia Maka sepatutnya kita mengambil contoh dari kisah Sayyidina Ja'far bin Abi Talib R.A yang berjuang mati-matian sampai tangannya terputus Dan 70 luka tusuk di bagian depannya Hanya untuk mempertahankan bendera umat Islam yang diamanahkan Rasulullah kepadanya Dan kita sebagai umat Islam yang beriman Sudah sempatasnya untuk tidak melupakan perjuangan para sahabat Rasulullah SAW Seperti Sayyidina Ja'far bin Abi Talib R.A Maka seperti itu pula lah kita untuk tidak melupakan sejarah perjuangan para pahlawan Indonesia Yang mana saat ini bendera Indonesia bisa berkibar dengan indah dan damai Berkat perjuangan para leluhur kita Dan harumkanlah bendera merah putih kita ini untuk tetap beriman kepada Allah SWT Dan tetap berada di jalannya Rasulullah SAW Sebagaimana Sayyidina Ja'far bin Abi Talib mengharumkan bendera umat Islam pada saat berperang Semoga dari kisah ini dapat memberikan manfaat di dunia dan di akhirat Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Sungguh kebenaran hanyalah milik Allah SWT Dan mohon maaf jika ada kesalahan Itu merupakan suatu kelalaian dari kami Wallahu'alamu bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!